Seorang gadis 14 tahun di Ciracas, Jawa Timur di Jakarta Timur dikabarkan menghilang. Keluarga menduga korban pergi bersama orang yang sempat diunggahnya di laman Facebook. Ya, dan aksi membawa kabur gadis juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Keluarga menduga putri mereka dibawa kabur pria beristri. Inilah remaja 14 tahun, yang merupakan siswi kelas 8, sekolah menengah pertama, dikabarkan tidak pulang ke rumah selama tiga hari setelah sempat pamit ke orang tuanya. Pihak keluarga menduga, Siva Hayarani pergi bersama orang tadi kenal yang sempat diunggahnya di laman Facebook pribadinya. Bahkan, handphone miliknya sudah tak dapat dihubungi lagi. Jam 10 malam, hari Minggu malam Senin. Bilangnya mau main, tapi sampai saat ini sudah tiga hari. Belum pulang juga. Kakaknya nggak lihat dia bawa barang. Nah, ternyata pas saya sama kakaknya sudah sampai rumah, tapi dia bajunya sudah nggak ada di lemari, sudah kosong. Kini kasus hilangnya Siva telah dilaporkan ke Polsek Ceracas, Jakarta Timur. Rencananya keluarga akan meneruskan laporan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Mapores, Jakarta Timur. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, seorang anak gadis juga dibawa kabur orang tidak dikenal. Akibatnya, seorang ibu kebingungan hingga histeris di depan Masjid Belobo, Probolinggo. Saat mengetahui anak gadisnya tiba-tiba menghilang, dibawa kabur orang dengan mengendari mobil. Korban diketahui bernama Putri Marna, 20 tahun, anak sematawayang Ibu Marfu Astiawati, 40 tahun, warga desa pesisir Kabupaten Probolinggo. Merfu Ah meyakini, pelaku yang membawa kabur anaknya merupakan pria beristri tetangganya. Sementara polisi dari Tim Jatandras Pores Probolinggo Kota langsung mendatangi TKP dan mengita keterangan saksi-saksi, termasuk ibu korban. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus dugaan penculikan ini. Tim Liputan Transmedia